Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Banyak yang menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 Mendatang, karena dinilai Pak Anies sukses membuat Jakarta menjadi lebih baik Pak Anies adalah Gubernur Jakarta yang akan membawa perubahan bangsa dan negara ini Pak Anies akan menghadirkan rasa keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat Dan berbagai pernyataan-pernyataan di mana hal tersebut adalah untuk mendukung Pak Anies Supaya bisa maju di 2024 mendatang Nah kali ini ada yang menarik teman-teman Ternyata Pak Anies tidak hanya didukung oleh lapisan atas Tetapi juga rakyat bawah ini mendukung Pak Anies Seperti yang terjadi di Sulawesi Barat Di Sulawesi Barat teman-teman Ini ada sopir angkot, kemudian pecah, bapak-bapak tukang ojek Ini mendeklarasikan Pak Anies untuk maju di 2024 Ini luar biasa teman-teman, padahal mereka jauh dari Jakarta Tetapi rasanya ingin punya pemimpin seperti Pak Anies Basvidan untuk menjadi RI1 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari fajar.co.id Anak muda di Ambon, sopir angkutan di Majene Deklarasi Anies calon presiden 2024 Deklarasi Anies Basvidan calon presiden 2024 Makin melaju kencang Teranyar digelar dua deklarasi di dua tempat berbeda Dengan latar belakang berbeda Jadi dengan latar belakang berbeda Ini mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden Di Ambon, sekelompok pemuda yang tergabung dalam relawan Melenius Melenius 24 Provinsi Maluku mendeklarasikan Anies Basvidan Sebagai calon presiden 2024-2029 pada Selasa 23 November 2021 Inisiator deklarasi Melenius 24 Provinsi Maluku Muhammad Kahar Surya Saliu berharap agar Anies Basvidan yang sangat sukses memimpin ibu kota Bisa memimpin Indonesia Kami sudah mencermati, memilih, meneliti, melihat Secara mendalam semua tokoh-tokoh yang punya potensi menjadi pemimpin bangsa Dan akhirnya kami berkesimpulan bahwa Indonesia hanya akan lebih baik Jika sosok Anies Basvidan memimpin negeri ini Tutur Kahar Saliu Ini di Ambon, teman-teman Yang menginginkan Pak Anies Basvidan maju sebagai calon presiden Kelompok Melenius Melenius itu apa? Ternyata saya kurang tahu, teman-teman Melenius 24 Biasanya kan milenial, tetapi ini milenius Mungkin yang dimaksud adalah para pendukung Pak Anies Basvidan Yang menginginkan Pak Anies supaya bisa memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik Kemudian kita teruskan, teman-teman Sementara itu persaudaraan sopir angkot, becak, dan ojek, Sulawesi Barat Setelah mencermati kondisi ekonomi, sosial, dan politik bangsa Indonesia Yang kian menunjukkan tidak ada arah perbaikan ekonomi Serta keperpihakan untuk pekerja di sektor jasa angkutan Seperti mereka yang makin hari makin susah untuk mencari nafkah Maka persaudaraan sopir angkot, becak, dan ojek Persabu, Mandar, Sulawesi Barat Mendeklarasikan Anies Basvidan Dengan pikiran yang bersih, hati yang jernih Persabu menyatakan sikap sebagai berikut Satu, meminta kepada Bapak Anies Basvidan Untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia Pada pemilu 2024 Dua, mendukung dengan penuh Bapak Anies Basvidan Sebagai calon presiden Republik Indonesia pada 2024 Tiga, siap memenangkan Anies Basvidan Di Provinsi Sulawesi Barat pada pemilu 2024 Demikian pernyataan persabu yang dimimpin oleh Herman Hairuddin Dengan pertimbangan, Anies Basvidan cakap dan mampu membawa perbaikan Perbaikan terhadap keadilan ekonomi bangsa Indonesia Terkhusus untuk pekerja kecil di sektor jasa angkutan Seperti sopir angkot, becak, ojek Sebagaimana Bapak Anies Basvidan telah berpihak Dan meningkatkan kualitas hidup pekerja di sektor jasa angkutan Di DKI Jakarta, Papar Herman Hairuddin Deklarasi dilaksanakan di Bayong Asama Lewuang Majini Selasa 23 November 2021 Dengan membawa beragam kendaraan Muhammad Ramli Rahim Selangku Ketua Umum Jaringan Nasional Mililis 24 Mengatakan Dukungan terhadap Anies Basvidan memang sudah tak bisa dibendung lagi Masyarakat sudah secara terbuka dalam bentuk berbagai deklarasi Dengan cara dan gaya beragam Mereka bergerak dengan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri Itu teman-teman berbagai daerah sudah mendeklarasikan Pak Anies Basvidan Supaya maju di 2024 Jadi katanya sudah tidak bisa terpendung lagi Harapan besar masyarakat, rakyat Indonesia kepada Pak Anies Basvidan Untuk memimpin Indonesia Seperti yang terjadi di Sulawesi Barat tadi teman-teman Ada sekelompok orang yang bergerak dalam bidang jasa Seperti sopir angkot Kemudian beca Kemudian ojek Ini mereka mendukung Pak Anies Dan mendeklarasikan Pak Anies di 2024 Ini salah satu contoh, kenapa? Mereka melihat bahwa Pak Anies ini sukses memimpin Jakarta Jakarta menjadi lebih baik Kalau yang dulu di Jakarta ini banyak penggusuran-penggusuran Rumah warga digusur, dihancurkan Tetapi kalau kita melihat selama diingin Pak Anies tidak terjadi itu Bahkan Pak Anies membangun kampung akorium yang dulu sudah berantakan Sudah dihancurkan, sudah dilatakan, dibangun Menjadi perkampungan yang lumayan Artinya bisa dihuni dan masyarakatnya bisa tenang di sana Ini salah satu kerja nyata Pak Anies dalam membenahi ibu kota Jakarta Dan masyarakat di luar Jakarta juga menginginkan Pak Anies bisa memperbagi Indonesia yang Cakupannya jauh lebih luas Tidak hanya di DKI Jakarta Tetapi banyak orang yang menilai bahwa gubernur DKI Jakarta ya gubernurnya Indonesia Karena potret Indonesia itu ada di Jakarta Dan itu sudah dipegang Pak Anies selaku gubernur DKI Jakarta Karena kalau kita melihat sebelumnya Pak Jokowi dulu kan menjadi gubernur DKI Jakarta Dan pada akhirnya ini bisa menjadi capres di 2014 Dan sukses menjadi presiden Nah itu tidak menutup kemungkinan Pak Anies juga akan bisa Menjadi presiden Karena awalnya sudah dibuka dengan Menjadi gubernur DKI Jakarta Dan ini sebenarnya peluang Pak Anies di 2024 Di samping itu memang Elektrobilitas Pak Anies selalu bertengger Di lima besar dari berbagai lembaga survei Dan banyak yang menginginkan Pak Anies supaya Maju di 2024 Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Selesai selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh